Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Dadang Nur Diansah Bagaimana teman-teman semuanya semoga dalam keadaan sehat Dan tetap dalam lindungan Allah SWT Baik teman-teman pada kesempatan kali ini Saya mau membagikan video tentang cara atau tutorial Mengajukan pinjaman tunai di aplikasi BRI Credit Card Mobile Bagi teman-teman yang membutuhkan pinjaman tunai Barangkali membutuhkan untuk biaya pendidikan Atau mungkin ada kebutuhan yang urgent Kemudian membutuhkan dana yang cepat Namun pembayarannya mau diangsur mungkin dalam jangka waktu 3 bulan 6 bulan, 12 bulan Tergantung dari kemampuan teman-teman semua untuk bisa membayar perbulannya berapa Nah, Alhamdulillah sekarang di aplikasi BRI Card Mobile ini Sudah ada menu yang namanya Luan AppS ya Nah, bagi teman-teman yang mempunyai kartu credit BRI Kemudian sudah mendownload di Playstore aplikasinya Beli Card Mobile itu Tinggal diupdate ya Kalau yang sudah download, kalau yang belum download bisa didownload di Playstore Nah, nanti disitu ada satu menu yang bernama Loan AppS Nah, disitu nanti kita bisa mengajukan pinjaman tunai kita Berapa yang mau diajukannya Bagaimana prosesnya Baik, mari kita lanjut ke video berikut ini Namun, sebelum kita lanjut Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen, dan share Karena tombol subscribe ini sangat berarti buat saya Karena subscribe juga gratis Dan bisa memotivasi saya untuk membuat konten-konten yang bermanfaat, berguna untuk teman-teman semua Jadi, saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten, dalam membuat video Yang insya Allah bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Jadi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, komen, like, dan share ya Baik, untuk tutorial caranya Kita simak video berikut ini Nah, langsung saja untuk kita prosesnya Pertama-tama, bagi yang belum mempunyai aplikasi BRI Card Mobile-nya Kita langsung download saja di Playstore Ketik BRI CC atau BRI Credit Card Mobile Yang ini ya Nah, yang ini ya Bagi yang sudah download, harap di-update dulu Soalnya, kalau yang belum di-update Untuk menu Keluan APPS-nya belum ada Nah, kalau yang sudah di-update Ini ada di sini fitur baru yang ditunggu sekarang sudah hadir di BRI Credit Card Mobile Nah, yang ini kan Di situ tertulis Fitur pengajuan pinjaman dana tunai langsung masuk ke rekening dengan mudah Nah, itu sudah jelas ya teman-teman Bahwa fitur loan on APPS ini Adalah untuk pengajuan pinjaman dana tunai langsung masuk ke rekening dengan mudah Nah, bagi yang sudah download Dan sudah update aplikasinya Langsung saja Nah, kita buka Aplikasinya BRI Credit Card Mobile Kita masuk Nah, saya sudah masuk Ini Kartu kredit saya Yang alhamdulillah saya dapat kartu kredit ini Dari aplikasi Tokopedia Di situ Ada Menu Tokopedia Card ya Yang dikeluarkan oleh Bank BRI Untuk mendapatkan Tokopedia Card nya itu sendiri Teman-teman yang mempunyai aplikasi Tokopedia Bisa Cari di menu pencarian Klik Tokopedia Card Nah, bagi teman-teman yang mau mendapatkan kartu kredit ini Nanti saya share juga ya Videonya bagaimana Tutorial cara untuk mendapatkan Tokopedia Card ini Dari mulai daftar Hingga sampai proses Di ACC Kemudian dicetak kartunya Sampai diantar oleh Kurir Ke alamat kita Sehingga Bisa sampai Tokopedia Card nya Kartu kredit Tokopedia Card ini Sampai ke tangan kita Kemudian ada proses Pengaktifannya juga Sehingga Bisa dipergunakan untuk Berbelanja secara Optane maupun Online ya Nah Nanti saya Bagikan tutorial cara Untuk Mendapatkan Tokopedia Card Nah, sekarang kita bahas Yang Pengajuan pinjaman tunai Melalui BRI Kredit Card Mobile Ini Di sini kan ada Menu Luan on APPS Kita klik saja Yang Luan on APPS Nah Nah, di sini Ini sudah ada Pengajuan saya tadi Sudah mencoba Di situ saya Mencoba Mengajukan pinjaman Sejumlah 1.500.000 Itu ya Dan saya Mengajukan pinjaman Dengan cicilan 6 kali Atau 6 bulan Nah, ini Status Pengajuan pinjaman Pengajuan saya pun Sudah mengajukan pinjaman Kemudian Sedang direview Namun belum disetujui Mudah-mudahan Besok sudah Disetujui dan Masuk ke rekening saya Ya Dan untuk Mengajukan pinjamannya Itu sendiri Sampai ke review Kurang lebih Membutuhkan waktu 30 menit Namun Untuk sampai Di pengajuan disetujui Itu tergantung Dari pihak Bank BRI nya ya Bisa sampai Mungkin 1x24 jam Atau mungkin 2 hari Atau mungkin 3 hari Itu Tergantung dari ACC pihak Bank BRI itu sendiri ya Nah Kalau mau Mengajukan baru Kita Klik saja Tambah pengajuan Nah Disitu Akan Dimasukkan Nomor kartu kredit Teman-teman ya Kartu kredit Bank BRI tentunya Masukkan Nomor kartunya Kemudian Masukkan Nomor rekening Bank penerima Nomor rekening BRI Teman-teman Ketik jumlah Teman-teman Mau Pinjam Misalkan Berapa Disini ada 1 juta Sampai limit 75 juta Namun Batas Yang bisa Teman-teman Ajukan Untuk pinjaman Tunai itu Tidak bisa Melebihi limit Yang ada Di kartu kredit Teman-teman Misalkan Kartu kredit Teman-teman Mempunyai limit 5 juta Nah Teman-teman Tidak bisa Mengajukan Lebih dari 5 juta Misalkan 6 juta rupiah Itu tidak bisa Ya teman-teman Jadi Harus dipastikan Jumlah Nominal limit Kartu kredit Teman-teman itu Melebihi dari Nominal yang akan Diajukan untuk Pinjaman tunai Misalkan ini Nomor kartu kredit Saya Limitnya mungkin Disini ada Lebih dari 3 juta Nah saya Tadi sudah Mengajukan 1 juta 500 ribu rupiah Itu bisa ya Bisa diajukan Tinggal menunggu Persetujuan dari Pihak bank BRI nya Nah untuk Tenornya sendiri Disini Ada 3 bulan 6 bulan 12 bulan 15 bulan 18 bulan 24 bulan Dan 36 bulan Tergantung Teman-teman Mau pilih Yang berapa bulan Tenor angsurannya Kalau dirasa Teman-teman Mampu untuk Membayarnya Selama 3 kali cicilan Mungkin teman-teman Pilih yang Tenor 3 bulan Kalau Merasa agak Besar Cicilannya Teman-teman bisa Lebih kecil lagi Ke Pinah ke tenor 6 bulan Masih terasa Lebih besar Pisar ke tenor 12 bulan Jadi tergantung Kemampuan Teman-teman Untuk Membayar Cicilan Yang sudah Diajukan Melalui Pinjaman tunai Di fitur Luan-on APPS Yang berada Di berikat Kredit Mobile ini Dan diusahakan Bayar Tepat waktu Pas jatuh tempo Lebih bagus Sebelum jatuh tempo Tapi Pas jatuh tempo Jangan sampai Lebih dari jatuh tempo Itu untuk menjaga Supaya nilai Kredit Teman-teman itu Bagus Di pihak bank BRI Sehingga nanti Untuk pengajuan berikutnya Dan berikutnya lagi Itu bisa di ACC lagi Ketika kita Meminjam Usahakan kita Harus bisa Melunasi Sesuai Jatuh tempo Apa yang kita pinjam Harus Kita bayar Teman-teman Jangan sampai Kita pinjam Kita Untuk membayarnya Tidak bisa Mengusahakan Ya walaupun Itu tergantung Dari kemampuan Teman-teman Sekalian ya Tapi usahakan Untuk tetap Membayarnya Pas jatuh tempo Apalagi sebelum jatuh tempo Itu lebih baik ya teman-teman ya Nah Setelah Teman-teman memilih Tenor Kemudian klik Simulasikan Nanti disitu akan Terterak Berapa jumlah yang harus dibayarkan Perbulannya Setelah Tampil berapa jumlah yang harus dibayar Klik syaratan ketentuan Centang Dan ajukan Sehingga nanti kalau sudah diajukan Akan muncul Status seperti ini Nah Jumlah pinjaman Pikirannya berapa kali Dan statusnya Seperti ini Mengajukan pinjaman Pengajuan direview Dan pengajuan disetujui Begitu ya Kira-kira teman-teman Untuk proses Atau cara Mengajukan pinjaman tunai Melalui Aplikasi BRI Credit Card Mobile Selamat mencoba Semoga Berhasil Bisa disetujui Bisa di ACC Bisa masuk ke rekening teman-teman Dan bisa dipergunakan Dengan bijaksana Pergunakanlah Untuk hal-hal yang baik Pergunakanlah Untuk modal usaha Biaya pendidikan Jangan dipergunakan Untuk hal-hal yang tidak baik Atau hanya sekedar Untuk membeli keinginan Yang sifatnya Gaya atau apalah Jangan sampai Kita Pinjam Untuk hal-hal yang tidak penting Usahakan Kalau kita tidak ada Hal yang urjan Atau yang tidak penting Mendingan jangan pinjam Karena Sesuatu yang Harus dipinjam itu Harus kita bayar ya Teman-teman ya Jangan sampai kita Cuma iseng-iseng Pinjam Kemudian dari Sudah pinjam Malas untuk bayar Apalagi tidak sampai dibayar ya Mungkin itu pesan dari saya Pergunakan Pinjaman itu Untuk hal yang baik Secara bijaksana Jangan sampai Dipakai untuk hal yang Tidak baik Untuk hal yang Ngebazir ya Istilahnya Pakailah hal-hal yang baik Nah Demikian Video dari saya Tutorial Cara untuk Majukan pinjaman tunai Melalui aplikasi BerryCard Kredit Mobile Bila teman-teman Menyukai video dari saya Klik like Dan klik subscribe Sekali lagi Mohon klik subscribe Agar saya lebih semangat Dalam berkonten Agar saya lebih semangat lagi Dalam membuat video Kemudian komen Kasih masukan kepada saya Kasih kritik juga boleh Kritik yang membangun Tentunya Saya yang menerima kritikan Itu untuk kebaikan saya juga Supaya saya lebih baik lagi Dalam membuat video Dan share juga ya Ke medsos teman-teman semua Akhir kata dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap sehat Jaga kondisi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh